Pelaku pencurian dengan pemberatan toko HP Telemark Jalan Astana Anyar, nomor 130 Kota Bandung, ditangkap polisi. Jumat 10 Januari 2020, Polsek Astana Anyar berhasil ungkap dan tangkap pelaku-pelaku pencurian dengan pemberatan. Bertempat di tempat kejadian berkara atau TKP di sebuah toko handphone Telemark Jalan Astana Anyar, nomor 130 RT3 RW8, Teluran Cibana, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, pelaku beraksi. Pelaku ada sembilan di antaranya satu Husri Adi alias Adi, dua Rizal alias Pentong, tiga Usman alias Daeng, empat Dirik Residivis, lima Dimas, enam Dedi, tujuh Abdul Qadir alias Ijal, delapan Sugeng atau DPO, sembilan Agus DPO2. Dengan kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 diketahui pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Di toko HP Telemark Jalan Astana Anyar, nomor 130, Kota Bandung, telah terjadi diduga pencurian dengan pemberatan dengan cara pelaku merusak gembok pintu pagar ruko yang masih kosong penghuni. Kemudian pelaku masuk ke ruko kosong tersebut dan dari ruko menjebol dinding tembok menggunakan linggis sehingga pelaku dapat masuk ke toko HP Telemark. Pelaku berhasil mengambil sebanyak 148 unit handphone berbagai merek sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp380 juta. Barang bukti 5 unit handphone, 2 unit linggis, bor listrik, obeng, hard disk, DVR, CCTV. Proses jidik di unit reskrim Polsek Astana Anyar, Polestadis, Bandung. Pada pagi hari ini, kita menghadangkan reskronvents dalam rangka penangkapan terhadap terpelaku curat di Polsek Astana. Mereka melakukan dengan cara membongkan kebobol-kebobol tembok dari toko telepon telemark yang berada di jalan lantaranya. Mereka melakukan secara berkombol dan memang sudah direncanakan sebelumnya. Tidak langsung pada hari ini juga. Setelah beberapa hari mereka menatakan pengawatan, lalu mereka melakukan kebobolan tersebut. Dari kebobolan tersebut, HP yang ditugas hilang jumlah 148 berbagai merek. Pelaku ada jumlah 7 orang. Sedangkan yang masih kita lakukan pencarian, ada dua orang. Yaitu pelaku utama dengan penduduk sebagai penandang. Pria Sakti, JKTV Bandung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.